Intro Beredar video yang menyebutkan bahwa Polres Bengkulu menangkap 19 pengungsi Rohingya Video menampilkan berita soal imigran gelap di kota Bengkulu dan foto pengungsi Rohingya Berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan agar sesuai konteksnya Apalagi misinformasi mengenai warga Rohingya banyak beredar saat ini Dan menimbulkan kebencian terhadap pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar akibat genosida dan diskriminasi itu Berita yang ditampilkan dalam video diambil dari kanal Youtube Berita 1 Video yang disiarikan pada 17 Februari 2015 tersebut memberitakan soal 19 imigran gelap asal Myanmar dari anggut atas kota Bengkulu Imigran tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur laut dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian ke Bengkulu Dilansir kopas.com, tujuan mereka ke Indonesia yakni untuk mencari pekerjaan Genatidemikian, tidak ditemukan bukti atau pemberitaan bahwa imigran Myanmar tersebut berasal dari etnis Rohingya Ada pun foto yang dipakai di akhir video bersumber dari foto antara pada 28 Desember 2018 Foto tersebut menampilkan pengungsi Rohingya di penampungan sementara area SKB Cotgapu, Kabupaten Biran Aceh Dikutip dari situs pemerintah Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan Polisi sudah melakukan patroli keberadaan pengungsi Rohingya Hal itu disampaikan usai upacara Hari Bela Negara ke-75 pada 19 Desember 2023